Allah oh 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 Allah sana Kampung Bondol tapi enggak tahu saya baru pertama kalinya ke sini bisa lewat atau tidaknya musolah ya temen-temen Alikum ini sepertinya musolah ya musolah Kampung Bondol ya dia dua ya dua kampung dua ya kata gancing ajeng Bondol berarti bapak orang di asli Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel Hoyongabrak Hai teman-teman jadi di video kali ini saya mau eh Kampung mati Bondol nah jadi Kampung Bondol ini berdekatan sama Kampung taganjing ya sebelumnya sudah pernah Kampung taganjing taganjing cuman belum pernah Kampung Bondol nah jadi arahnya itu itu lurus ke Bogor Cipanas dan arah sebaliknya menuju ke Rangkasi kita belok ke tanam ya Nah dari jalan raya tadi menuju ke Kampung Bondol itu tidak terlalu memakan waktu tidak terlalu jauh jauh itu teman-teman dan kampung tersebut adalah sama kayak kampung-kampung sebelumnya ya kamu tersebut adalah Kampung mati Bondol Bondol ya jadi keputusan sebut sama dengan kampung-kampung lainnya adalah kampung yang terdampak waduk atau benungan karyanya benungan yang dikadang-kadang adalah penungan terbesar ketiga di Indonesia nah ini di sebelah kanan saya adalah Masjid Kampung Somang yang baru iya teman-teman bisa lihat ini Masjid Kampung Somang nah tidak ada coba dari sini sekitar 500 meteran kita akan delok kembali ke sebelah kanan menuju Kampung Bondol ya ya teman-teman oke kita pelo kanan jadi daerah ini masih masuk kawasan Sajirah ya teman-teman bisa dilihat itu ada di sebelah kiri Kampung Somang itu dan sampai sekarang bulan bulan Mei 2024 masih utuh ya teman-teman belum terdam air nah ini kampung bondol ini ke sebelah kanan nah itu sebelah kiri adalah kampung somang ya teman-teman kita tujuannya mengalami kampung bondol jadi airnya di kampung somang dan ini adalah yang kedua kalinya saya ke kampung mati taganjing tapi kalau ke kampung bondol saya belum pernah ya padahal kampung bondol itu di sebelahnya ya teman-teman bisa dilihat ya teman-teman di sebelah kiri saya itu adalah kampung somang yang belum tenggelam sekitar ratusan rumah disini akan ditenggelamkan oleh bendungan atau waduk karyan ya teman-teman kita akan menuju kampung mati bondol kita juga penasaran nah di pertama masuk kampung bondol ini ada sebuah eh kampung kita ganjing ya ada sebuah bala desa tempat perkumpulan masyarakat mungkin ya nah ini di sebelah kanan saya masih ada rumah yang yang dihuni terlihat ada sebuah mobil masih ada warung juga ya ini kampung taganjing teman-teman aliran airnya cukup deras sekali ya nah kalau salah di depan ada jembatan saya enggak tahu ini motor bisa lewat apa enggak ya oh teman-teman bisa lihat ya wuuh ini adalah jembatan gantung taganjing desa sukajaya kecamatan sajira kebupaten lebak badan coba kita lihat sebentar ya teman-teman oh oh kayaknya kemarin bekas ini ya bekas apa nanya bekas banjir jadi ke akhirnya cukup besar ya kampung somang ada di ujung sana teman-teman penghubung antara dua kampung kampung somang sama kampung aganjing banyak yang mancing juga ya kita akan lanjut ya kayaknya sepertinya itu bekas ini ya akhirnya bekas naik kemarin kita lanjut ya banyak yang mancing karena disini adalah tempat kemancingan favorit katanya disini nanti kita akan keluar dari kampung bondol tapi gak tahu ada yang ada bangga kita tanya-tanya ke warga ya ya teman-teman bisa lihat jadi kampung teganjing cukup banyak ya sekitar ada kurang lebih 200 kartu keluarga ini masjid assalamualaikum ya'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tempat kemancingan cadas cadas malang kalau gak salah nah jadi kampung taganjing perbatasannya itu di depannya disini juga banyak yang mancing ya kampung bondol itu masih di depan untung jalannya ini masih ada ya masih utuh lah gitu udah mulai ketutup sama ini ya sama apa namanya ya sama daun-daun atau ilalang ya nah itu adalah kampung bondol ya teman-teman tuh disini ada kelihatan itu ada satu buah masjid apa rumah saya nanti kalau misalkan ada warga kita bisa tanya-tanya ya teman-teman masih ada yang kelanang ya oh jadi tanah disini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar ini sekarang sekitar jam setengah sepuluh ya cuacanya lumayan panas siapa lagi ke pasar ele ke pasar lagi ke sawah tapi ini ditanamin jagung ya kelihatannya nanti gendangannya sampai sini ya nah ini apa namanya ya gak seusur lah ya tempat pemancingan sebelah sini ya teman-teman nah itu di depan saya adalah kampung bondol ya teman-teman oke jadi ke sebelah kiri itu ke sungai ini kita lanjut ke kampung ya nah ini di musjid eh musjid kampung bondol ya teman-teman bisa lihat kita coba spill ya teman-teman nah jadi ini adalah musjid musjid ini sepertinya musjid musjid kampung bondol ya musjid musjid yang unik ya teman-teman dia pintunya tuh pendek ya jadi tidak terlalu tinggi tuh jadi pintunya itu pendek-pendek pas tidak terlalu tinggalkan bangunan zaman dulu ya teman-teman betul-betulnya pas dong buat saya oke teman-teman kita lanjut ya lanjut kampung Bondo sampai mana bismillahirrahmanirrahim banyak yang mancing ya teman-teman nah bisa dilihat ya kampung sebelah kiri ada satu rumah eh banyak rumah ya teman-teman cuman rumahnya ini sudah tertutup sama apa namanya Hai sama rumput tamu jadi tidak terlalu kelihatan nanti kita akan pulang langsung lewat jalur sana Kampung Bondo tapi enggak tahu saya baru pertama kalinya kesini bisa lewat atau tidaknya kita akan sasar ini sepeda kiri ya bisa dilihat banyak rumah-rumah permanen tembok ya dan sebelah kanan saya itu banyak sawah tapi ini sawahnya masih aktif ya masih aktif dan dimanfaatkan sama warga sekitar sepakat sepakat kita tanya ke depan masih ada ini gak Hai Liku Pak Punten naik kaya masih jalan-jalan tetap Oh teman-teman jalan raya Oh ariyete kampung nanti Oh kampung Bondo batik eh sarwa jeng kampung-kampung nuh iya ke dampak bentukkan karbongan karyan hmm badai keliling baik-baik mati ayo dua iya dua kampung raya tak ganti ngajeng Bondo batik bapak orang di asli Oh batik mau hari so masih aktif penuh di pelakang gitu ya mumpung can kak mumpung can kakem gitu ya Oh berarti kampung tegancing somang ajang Bondo masih sur kena ayah yang jen kakem hmm batik kadia sejar jalan kan batik ayah lemburnya kata batik batik nutrikan jalan baik batik ya kadia Oh aturun payah Nikum Moona Oke teman-teman jadi sesuai namanya adalah kampung Bondo ya Bismillahirrahmanirrahim ya Nah jadi teman-teman jelas ya Kampung Bondo ini masih Sama dengan kampung-kampung lainnya adalah kampung yang terdampak eh Bedungan karyanya teman-teman jadi cukup luas di kampungnya ya ya oduh jalan ini menanjak ya bro nah jadi teman-teman ini sawah-sawah di sebelah kanan saya ini masih dimanfaatan sama warga-warga sekitar untuk menanam padi ataupun yang lainnya ya seperti jagung eh apa namanya ubi-ubian pisang katanya sebelum tenggelam jadi mending dimanfaatkan ya teman-teman oke teman-teman kita mungkin akan lanjut ya nah jadi kita akan lanjut ke kampung barunya ya jadi warga kampung Bondol atau kampung Taganjing katanya sih berpindah ke atas sini ya teman-teman Allah 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 Oh Bismillahirrahmanirrahim Pengerajanya yaùng Allah prajalah ini jalannya masih pebatuan ya kalau gak sesudahnya jalannya masih goreng belum dibangun ya maa arika jalan raya tes deket oh batin tes deketnya ya kampung bondol anjar ya batin oh batin maa warga nutihanapin oh berarti oh berarti kampung bondol doang ayah sabar kakaknya di kampung bondol ayah 200 oh 30 berarti lalu banyak ya pindahan kampung bondol diantap ya anuti serang maa keliling bayi makita kulin untah nun maya ya ke jalan raya tes deket trek balik deh lah jauh cek muter kdb cek orang gak jalan oh berarti bisa lewat semuanya assalamualaikum oke teman teman jadi ini adalah kampung baru pindahan dari kampung bondol dan infonya ini pindahan dari kampung bondol ini sekitar tidak banyak ya teman teman sekitar tiga puluhan katanya 30 kakak sih katanya oke ini jalannya lagi diperbaiki sama warga setempat yang mungkin tadi ini sih katanya tembusannya ke jalan raya alhamdulillah ya jalannya udah mulai dibangun ya jalannya juga ini bukan batu ini ya apa namanya bukan batu apa namanya ya bukan batu ini asfal jadi dia kayak batu tadi bulat-bulat gitu dan ini baru pertama kalinya saya lewat sini oke ini ada musjid musjid apa ini wah ini katanya sih tiga lurus disini kan teman teman jadi tidak jauh dari kampung bondol dimana ini jalannya lumayan belum diperbaiki ya tapi kata itu ada lagi proses diperbaiki itu belum pernah baru pertama kali jadi mungkin teman teman cukup segitu aja ya video saya di menu lusuri atau ekspor di kapung bondol itu jalan raya nya ada di depannya teman teman terima kasih yang udah nonton dan mohon maaf jika ada kata kata yang telah dan kata kata saya dan buat teman teman mungkin punya apa namanya punya rekomendasi tempat yang unik ataupun ke pusat yang bagus misalkan komen di bawah teman teman insya Allah komen dari teman teman saya akan bales dan insya Allah kalau ada tempat tempat unik yang teman teman komentar bahwa saya akan datang terima kasih buat teman teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati